Selamat sore, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, teman-teman semua. Selamat datang di Zoom EEI Pertanian ke-11 ya, sekarang kita ya. Senang sekali bisa jumpa dalam suasana yang gembira dan kita semua dalam keadaan yang sehat. Teman-teman, Zoom kali ini terasa istimewa karena kita, apa? Zoom ini adalah sebetulnya Zoom terakhir dari seri pertanian yang diadakan oleh Eko Enzim Indonesia. Dan istimewa karena pada sore hari ini, Eko Enzim Indonesia mengundang dua narasumber dari luar lingkungan Eko Enzim Indonesia yang merupakan sahabat dari Eko Enzim Indonesia yaitu Kak Mutia dari kampung Takakura dan Kak Leni dari Eko Green Mahitala. Selamat sore, Kak Leni. Selamat sore, Kak Mutia. Selamat sore, Kak Leni. Selamat sore. Baru saja kita tadi melihat video singkat tentang sejarah profil Ibu Vera. Nah, mungkin saya kasih penjelasan sedikit kalau Eko Enzim Indonesia itu dibentuk pada tahun 2008 dan di-foundernya adalah Ibu Vera Tan sendiri, di mana Ibu Vera itu mulai belajar Eko Enzim di Thailand dengan Dr. Rosukon. Nah, setelah itu Ibu Vera menyebar luaskan Eko Enzim di seluruh Indonesia. Nah, topik hari ini adalah berkebun organik skala kecil yaitu rumah, ruko, dan apartemen dan juga mengompos. Topik yang sangat menarik. Di salah satu Zoom Eko EEI pertanian, saya masih ingat sekali kalau ada salah seorang narasumber, namanya itu Pak John Cinaga, mengatakan bahwa Tuhan sudah berhenti menciptakan tanah. Apa artinya? Yaitu tanah yang kita punya sekarang adalah yaitu saja, jadi nggak akan bertambah lagi. Jadi, sudah sewajibnya lah kita memelihara tanah yang ada di bumi ini, jaga kesuburannya dan dijaga produktivitasnya. Oleh karena itu, Zoom kali ini topiknya itu secara tidak langsung mengajarkan ke kita, bukan mengajarkan, tapi menghimbau ke kita untuk menjaga tanah. Nah, bagaimana caranya bertanam organik dan mengompos itu hubungannya dengan tanah? Nanti kita dengar pemaparan Kak Mutia dan Kak Leni. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa Bu Vera Tan ya. Bu Vera, selamat sore Bu. Selamat sore Bu. Nah, saya ingin tahu gimana ceritanya, gimana Bu Vera bisa mengundang Kak Mutia dan Kak Leni jadi narasumber kita sore hari ini. Dan persis pas di seri terakhir Zoom pertanian kita ya Bu. Silahkan Bu. Ya, semuanya teman-teman. Dan nggak terasa ya, hari ke hari berkali-kali Zoom-nya, nah kita sisain sesi yang terakhir itu yang paling mantap. Semuanya mantap. Yang paling mantap kenapa ya? Saya pun nggak sadar sendiri, bla-bla-bla-bla terus, rupanya di kanan-kiri semuanya orang palawan bumi kita berkeliling, putar di lingkungan kita di sekitar kanan-kiri saya. Jadi, karena kenalan dengan Bu Lina pertama kali Zoom, Bu Lina udah langsung angkat tangan, Bu, kalau acara Zoom saya bisa, Bu. Jadi, begitulah kita ceritanya mulainya. Karena adanya Bu Lina dan rekan-rekan baiknya Bu Lina ya. Satu persatu mereka maju. Karena merasa itu kata Pak John yang paling tepat. Tuhan sudah tidak mencetakkan tanah lagi. Dan siapa yang wajib dan bertugas dan merasakan, itu adalah kewajiban kita masing-masing. Jadi, ibu-ibu rumah tangga, mulai dari kita membuang sampah, setiap rumah tangga itu sampai yang paling banyak adalah dari tangan ibu-ibu rumah tangga yang lagi masak dan rajin memasak. Saya ingat sekali ya, waktu pertama saya ke Thailand itu, Dr. Rosukun, depan rumahnya itu kita belum masuk, belum ketemu dia, udah lihat peta-peta yang keliling di lautannya, semuanya warna merah. Aneh kali saya bilang, kok pecah kayak gini? Dibilang warna merah itu semua akan tenggelam. Karena makin sangat panas, kolbal wominya makin parah, akhirnya di kutub selatan situ, seluruh-seluruhnya pada meleleh. Kalau habis meleleh, apa yang terjadi? Akan musnah, akan tenggelam, semuanya. Bukan kita saja, negara-negara banyak yang akan tenggelam. Yang hilang itu bisa mencapai 60%. Jadi kita sebagai ibu rupaan tangga, yang saya ingat itu, jadi anak saya di mana? Saya nggak ingat harta-harta lagi, anak saya di mana nanti? Berapa puluh tahun kemudian itu, apa ya mereka? Mereka mau hidup di mana? Sudah itu kita berpoyak-poyak, kita senang-senang, kita asal campak, campak-campak, padahal suatu hari, kenapa saya bergerak sampai ke tarangnya? Peringatan yang pertama, warning yang paling berat itu adalah tsunami ajaib. Setiap hari nonton TV nangis, nonton TV nangis, tapi nangis-nangis, mau buat apa? Nggak ngerti loh waktu itu, cuman saya posisinya masih di Ketua Sosial di Bukit Bukit. Tapi betul-betul nggak bisa apa-apa, cuman bisa ngirim, ngirim obat-obatan, ngirim pakaian-pakaian, dan saat itulah saya ngertinya, apa artinya mulung? Minta pakaian, pakaian itu nggak mau diterima, ya kita jual, jadikan dana, kita kirimkan ke sana. Oh, rupanya pakaian-pakaian yang kita tumpu, jadi kain lap, atau kita buang, itu bisa menghasilkan uang yang keadaan. Jadi, mulailah saya mulung yang kering-kering, yang botol-botol, semua yang di dapur yang kering-kering, entah TV lah, lemari lah, lemari, dari lemari kaya-kaya itu saya belajar pegang martel, rendah, saya potong, saya bongkar, saya antar ke tempat-tempat warga yang tidak mampu untuk mereka bikinkan lemari lagi, bikinkan kandang ayam, setelah itu, pusing, sampah pusing lagi, aduh, sampah-sampah di tempat luri itu sampah sembarangan buang. akhirnya di depan rumah kita, bau yang kita ampun. Waktu jam 12 gitu ya, air paretnya itu udah meluok baunya. Jadi, duduk bingung lah. Kalau 10 tahun kemudian, apa yang terjadi ya, bau seperti itu? Jadi, kanan-kiri, kita survei, kita lihat, itu kan semuanya air cucian beras, air cuci piring, air mandi, semuanya limpah. Padahal dari badan kita, dari tangan kita semua. Jadi, duduk-duduk, saya kayak rumah tangga dulu, marah-marah. Apalah dunia ini? Igram kali aku lihat orang-orang tetangga kanan kiri ini, coroknya minta ampun, orang Indonesia. Gitulah, Bulina. Mulai dari marah. Mulai dari marah-marah-marah, akhirnya nggak ada yang mau dengar. Jadi, sampai rasa itu kita harus berbuat sesuatu. Saya nggak mikir sampai ke seluruh Indonesia, lho, Bu Ina. Saya cuma mikir, saya mau atasi sampah. Sampah di depan rumah saya itu gimana? Daripada nanti suami saya pulang, jiung bau kayak gitu, hari hujan belatungnya keluar, itu dulu kita tinggal di kampung bukan kayak gitu lho, tapi di Batam kok begitu ya. Apa sih namanya orang hidup di kota? Lalu mau di apain? Harus cari sampai ke jalan keluarannya gimana. Jadi, dari darulang 3R, saya mandukan sampai ke sampah pasta, sampai ke 4R, sampai ke 5R adalah yang busuk-busuk dari doragan ikan, dari kayak telur busuk. PSP itu kan telur ya, yang dibusukkan. Apa yang terjadi? Nah, akhirnya ketemulah. Kalau nggak suka megang busuk-busuk itu, nggak ketemu teman-teman kita hari ini semuanya. Dan semua udah teratasi, dan teratasi, dan semangat ketemu guru mahal lagi, kayak cangcingku yang di Taiwan lagi. Itulah saya pikir pertanian orang di luar negeri itu ya. Memang hebat. Sampai saya ke Singapura, ke Takasimaya, saya lihat melon 1 biji, kok 1 juta lebih. Melon 1 biji, 1 juta lebih. Tapi laku gitu loh. Kenapa? Kita pun nggak bisa. Pasti saya bisa. Jadi, mudah-mudahan bisa. Sampai tercapai ya, Bu Ina ya. Ya, mudah-mudahan kita kalau sendiri mungkin nggak bisa, Bu. Tapi kalau nggak bakal. Nggak bakal. Dan sendiri pun gimana pun nggak bakal. Tetapi adanya Bu Ina, dan rakan-rakan Bu Ina. Semua yang ada di sini punya semangat. Yang sama. Yang, Yono, Handoko. Aduh, saya. Jadi, begini loh, Bu Ina. Biarpun sekarang, kita masa pandemi, hidup di rumah aja, nggak bisa kemana-mana. Tapi setiap hari itu rasa berterima kasih. Contohnya, saya kalau buka HP ya, saya lihat grup Facebook AI. Saya langsung, aduh, ribuan terima kasih, munculnya Tuhan, datangnya malaikat si Handoko ini. Bener. Kalau nggak ada dia, nggak ada si Yono mereka. Apalah terjadi. Saya bubarkan aja lah, grup itu pusing saya. Saya gitu loh, Bu. Jadi, hidup kita itu setiap saat itu berterima kasih. Lihat lagi, WA masuk dari admin grup. Aduh, Bu Ina udah siap desain ya, fotonya yang jelek-jelek kok jadi cantik-cantik. Aduh, boleh nih kok ini sempat kali gitu ya. Padahal kita tuh kalau jalan di tepi jalan, tersinggul pun nggak kenal siapa-siapa. Tapi karena kita di online, ya dengan satu sehobi dan niat yang sama-sama gitu ya. Ya, bisa jadi teman baik. Itulah berkatnya. Ya, kita juga nggak nyangka, Bu. Ini apa? Zoom kali ini begitu banyak orangnya. Terima kasih untuk sharing yang sangat luar biasa. Kalau dengar yang pernah jadi anggota Bu Bera itu. Ini malah lebih rame loh, Bu. Ya, itu Pak Yudi bawa. Baik, Bu Bera, terima kasih sekali lagi. Dan terima kasih sudah menyambut. Saya mohon, saya mohon, saya rasa di sini nggak ada yang setuju kalau ini Zoom terakhir kali. Ya, nanti kita cari lagi topik yang menarik. Tapi ini terakhirnya tahap kayak film bagus loh. Zoom hard one. Nanti terakhir ini. Tetapi tolonglah ya, tolong ya teman-teman, siapa yang mampu menjadi narasumber, ada ilmu, biar pun sedikit sebanyak pun kita welcome kok. Ya kan? Nanti banyak Bu dari sini. Terima kasih sekali lagi Bu Bera. Baiklah, kita segera masuk ke acara inti Zoom kali ini. Kita sambut moderator Yudi, Yudi Darmawan yang akan memandu jalannya pemaparan materi hari ini. Selamat sore Yudi, apa kabar? Selamat sore Kalina, apa kabar juga? Baik ya. Terima kasih lo sudah meluangkan waktu jadi moderator. Biasanya Yudi tuh kalau booking harus jauh-jauh hari ini. Luar biasa. Sangat terima kasih lo. Baiklah, kita enggak berlama-lama ya supaya dapatnya banyak. Yudi, the stage is yours. Thank you. Oke, Kalina, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya merasa sangat terhormat sekali. Sore hari ini Eko Enzim Indonesia menyelenggarakan webinar ke-11 mengenai pertanian berkebun organik skala kecil dan mengompos di rumah. Kalau yang tinggal di kota tuh agak mengompos. Emang bisa? Kalau di kampung mungkin bisa ya. Tapi kalau di rumah bagaimana bisa mengompos di rumah? Tapi, teman-teman, saya udah bukan cuma satu kali webinar ya. kedua narasumber yang nanti saya akan pandu dan perkenalkan ini sudah berpengalaman, sudah mencoba, dan walaupun lahannya sempit itu pasti bisa. Bapak-Ibu, kakak-kakak, dan teman-teman sekalian ya. Jadi, nanti kita simak bagaimana penjelasan, bagaimana sharing ya. Yang pasti gini, Bapak-Ibu. Pertama itu, Bapak-Ibu lakukan sesuai dengan apa yang Bapak-Ibu, kakak-kakak, dan teman-teman bisa lakukan. Dengan apa yang ada di rumah. Itu yang kita mulai. Semangatnya dari sana. Jadi, bukan harus mengeluarkan uang besar dan lain-lainnya. Ini adalah gerakan yang sangat simpel bisa dimulai dari rumah. Kemudian juga, nanti Bapak-Ibu rasakan nikmatnya, enaknya, asiknya. Kalau bikin kompas itu seperti apa sih? Terus kalau menyantap buah-buahan atau sayuran hasil kebun organik sendiri seperti apa? Itu lain ya. Kalau kita pergi, beli ke total, ya cuma pergi saja. Saya cerita sedikit ya. Istri saya saat ini sedang nanam buah, nanam jeruk. Jeruknya itu kita bilang jeruk asamnya, jeruk kunci. Biasanya dipakai kalau makan mie dan lain-lainnya. Ya mulai dari kecil. Kita lihat pakembangannya sudah senang gitu. Lihat hijau daunnya saja sudah exciting gitu loh. Bapak-Ibu, kakak dan teman-teman sekalian, semakin ke sini, bumi ini semakin rusak. Suka nggak suka, mau nggak mau. Jadi, apa yang kita lakukan ya? Ekoensim Indonesia dengan Eko Grimahitala bekerja sama karena kita ingin merubah kondisi yang ada ini. Kita nggak bisa tunggu pemerintah lakukan sesuatu. Tetapi kita yang harus lakukan sesuatu. Dan kalau menjadi satu gerakan, tidak ada, oh nanti yang nomor satu yang A, nomor satu yang B, no. Bapak-Ibu, kakak dan teman-teman semua. Kita mau bergerak bersama-sama, maju bersama-sama, dan menularkan ini kepada banyak orang. Supaya ini menjadi satu apa ya, satu gerakan yang mengajak, menyentuh, dan kita tahu kenapa sih gue harus mengompos, kenapa sih gue harus mulai bertanam di rumah berkebun organik kayak gitu ya. Nah nanti teman-teman, kakak-kakak dan Bapak-Ibu sekalian kita akan dengarkan langsung. Ada Kak Mutia Hidayat, ada Kak Leni Kurniadi. Sudah sangat berpengalaman. Pasti nanti amazing lah pokoknya. Ceritanya dari, apalagi kalau Bu Mutia cerita nih, saya, ini sedikit ya, Bu Mutia itu kan co-foundernya kampung Takakura ya. terus nanti kalau teman-teman, kakak-kakak Bapak-Ibu sekalian pergi ke sana, itu ada hidroponik di sana, ada jugangan, ada juga kalau saya lihat itu kompos juga ya. Pokoknya banyak hal yang dilakukan oleh warga di sana, dan itu jadi satu hal yang dilakukan bersama-sama teman-teman. Bapak-Ibu kata semua. Jadi kalau saya bilang, kalau sendirian itu berat. Tapi kalau kita bersama-sama, itu jadi luar biasa Bapak-Ibu. Untuk itu, tidak berlama-lama lagi, saya mau panggungkan Bu Mutia Hidayat bersama-sama dengan kita semua, sudah hadir di sini ya. Bu Mutia, selamat sore. Selamat sore, Kak Yudi. Ya, saya ketemu Bu Mutia ini sebetulnya belum lama ya. Tapi saya lihat ini, Bu Mutia ini seperti kalau apa, air tenang itu menghanyutkan ya. semakin ketemu beliau itu ilmunya banyak sekali yang bisa kita gali ya. Teman-teman ya, tadi saya bilang ya, di sana juga, di kampung Takakura ya, ada BSF ya, Black Sordial Fly, ada Biodigester, ada lagi komposter, itu apalagi itu ya. Terus nanti kebun organiknya juga. Aduh, saya kalau nggak pandemi ini, saya pasti ke tempatnya Bu Mutia. Saya pengen ke sana, pengen jalan-jalan. Termasuk juga, tadi saya sempat bicara sebelum acara ini mulai, saya mau pergi juga ke tempatnya Bu Vera ya, di, apa, di Batam ya, nanti pasti cari waktu untuk ke sana. Kemudian, ada budedaya ikan dalam ember, ternak lele. Ini ternak lele salah satu yang saya mau coba juga ya. Jadi, saat pandemi ini, Bapak Ibu, kakak-kakak, dan teman-teman semua, banyak hal bisa kita lakukan ya. Sebentar, ada gaguan teknis, sebentar ya, jadi mungkin kelempar. Mungkin kita ngobrol-ngobrol dulu Bu Mutia, Bu Mutia bisa dengar suara saya Bu? Bisa. Selamat sore Bu Mutia, sambil nunggu Yudi masuk lagi. Terima kasih. Oke, saya kasih masuk. Oke, kelempar ya tadi. Sebentar ya, sebentar ya teman-teman. Argon, boleh tolong kasih co-host ke Yudi? Yudi sudah masuk belum? Sebentar ya. Harus Kalina yang kasih. Bentar, bentar. Yudi pakai dua ini, pakai dua, pakai dua gadget ya. Yudi, monitor. Halo. Oke. Teman-teman, saya yakin tadi saking, saking excitingnya, tiba-tiba saya kelempar keluar. Saya kaget. Saya ngomong, udah nggak ada di sini. gitu ya. Oke. Oke. This show must go on, Bapak-Ibu. Kita, kita don't sweet for a little thing ya, jadi nggak usah, nggak ada masalah. Oke. Ya. Langsung saja, Kak Mutia Hidayat, silahkan, diceritakan, disyaringkan, apa-apa saja yang Kak Mutia sudah lakukan, yang mau disyaringkan kepada teman-teman sekalian. Oh iya, Bapak-Ibu, saat ini semua audio dinonaktifkan, nanti kita ada waktu tanya-jawab. Pada saatan Jayao, nanti kita bisa bertanya, kita nanti bisa berinteraksi ya. Itu saja. Silahkan, Kak Mutia. Baik, terima kasih. Jadi saya mulai duluan nih. Ya, Kak Mutia, silahkan. Mungkin Leni dulu kali ya. Iya. Kalau nggak salah. Apa? Oh iya, 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 Oke, oke. Sorry, sorry, sorry. Oke, saya yang... Untuk Mutia, apa, Kak Mutia, ingat nih ya. Tapi kalau... Iya, 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 oke. Ini Bapak-Ibu, karena saya terlalu excited, malah saya ketuker ya. Kepada Kaleni, dipersilahkan. Nah, kalau Kaleni ini, kakak angkatan saya, saya dan Kaleni sama-sama dari Mahitala. Dan Mahitala itu yang menjadi dasar terbentuknya Eco Green Mahitala. Kaleni tinggalnya di Australia. Nah, Kaleni juga punya cerita yang unik. Bagaimana caranya berkebun organik di satu negara dengan musimnya nggak cuma dua. Dan kalau kita lihat ya, Kaleni di layar udah pake tebal tuh. Karena di sana dingin banget, Bapak-Ibu ya. Dan pukul berapa Kaleni di sana? Jam 722, yuk. 722, ya. Jadi, Kaleni akan ceritakan nih. Karena Kaleni bukan tinggal di, istilahnya itu, tanah yang luas, tapi di satu tempat yang untuk bertanahnya pun sedikit. Dan itu fasilitas publik. Oke, kepada Kaleni dipersilahkan. Boleh diceritakan kisahnya dan foto-fotonya menarik-menarik sekali, Bapak-Ibu. Nanti kita ada waktu untuk tanya-jawab ya. Terima kasih. Silahkan Kaleni. Oke, terima kasih. Jadi, saat ini saya tinggal di Melbourne. Kemudian saya cuma tinggal di apartemen. Apartemen saya tuh kecil sekali. 50 square meter dan nggak ada telefoninya. Tetapi di ruang publik itu ada. Jadi di deketnya apartemen lah. Ada sedikit tanah kosong, bukan kebun. yang nggak ideal lah sebenarnya untuk bertanam karena dia di bawah pohon besar ya. Di bawah pohon besar. Kemudian sempit. Dan kita mesti perhatikan juga dengan penghuni-penghuni apartemen lain. Jadi nggak boleh yang nggak rapih-rapih. Kalau bikin kompos juga nggak boleh yang bau. Nah, itu aja. Jadi saya akan share screen ya untuk sedikit presentasi. Oke, sabar. Saya share screen. Sudah ada kelihatan ya? Sudah. Selamat sore. Ini sedikit presentasi dari materi sore ini. Tujuannya sebenarnya cuma satu. Jangan takut nanem. Mari kita mulai berkebun. Jadi ini kalau kita lihat ya, tanaman saya yang nggak banyak. Karena saya juga cuma pakai pot-pot aja. Nah, saya ini menanam organik. Kenapa organik? Karena organik itu menurut saya alami dan aman. Kemudian secara berkala, kualitas tanahnya akan menjadi lebih baik. Nah, kalau kita lihat di sebelah kiri dan sebelah kanan, itu ada bedanya. Ini gambar ini lebih dari dua tahun yang lalu. Yang sebelah kiri. Stroberinya kurus-kurus, kecil. Nah, setelah dengan berjalannya waktu, stroberi saya cukup lumayan lah. Kemudian bertanam organik itu, rasanya, rasa buah atau sayurnya itu enak dan segar ya. Jadi, kalau misalnya kita mau makan sot atau bikin soto, ya sudah tinggal ke kebun, saya pakai gunting, ambil seledrika atau daun bawang. Nah, itu nutrisinya lebih bagus ya. Dan bertanam organik itu ekonomis. Di Australia itu tanahnya itu nggak bisa diapa-apain. Bahkan, mungkin saya bilang nggak ada tanah ya. Karena kan ini apartemen, jadi kalau saya mau menanan, itu saya mesti beli tanah karungan. Dengan saya membuat kompos, tanah yang sudah kita pakai, kita tambah kompos, kita tambah kohi, itu kita bisa pakai lagi. Jadi, lebih ekonomis. Nah, karena saya punya lahan itu satu, terbatas. Dua, nggak ideal, nggak kena matahari, karena dia di bawah pohon ya. Ya, kena mataharinya nggak full menurut saya ya. Jadi, kita mesti rencanakan. Rencanakan kita apa yang cocok untuk lahan kita. Kemudian, kira-kira tanaman apa. Kemudian, selanjutnya kita harus membuat pupuk organik. Kalau favorit saya sih kompos, karena kompos itu nggak rewel. Jadi, organik dengan membuat kompos, itu saling melengkapi. Jadi, kalau mau bertanam organik, menurut saya kita harus membuat pupuk organiknya juga. Kemudian, kita mesti memperhatikan perawatan. Jadi, kita mesti cek-cek lah kita punya tanaman. Kemudian, selanjutnya kan kita mesti memperhatikan kalau ada hamak atau gulmak. Kemarin pada seri EEI sebelumnya, Pak Luasan dan Bang Rantol sudah memberikan informasi mengenai pesticida nabati. Kemudian, yang selanjutnya, gimana panennya? Gimana kita tahu bahwa tanaman atau buah atau sayur itu sudah bisa dipanen. Ini beberapa contoh mengenai tahap perencanaannya. Kita siapkan lahan. Karena kan bagus dan enggaknya tanaman kita itu juga ditentukan oleh gimana kondisi tanahnya. Kemudian, supaya kita juga memperhatikan keadaan di kita. Bisa enggak ditanam? Atau kita harus memakai wadah? Kalau di tempat saya, saya lebih cocok untuk memakai wadah atau pot. Karena mataharinya enggak cukup, jadi kita kadang-kadang tindahkan. Apalagi di empat musim, itu matahari itu menurut saya kok di tempat yang biasanya ada kena matahari, ini kalau bulan-bulan tertentu, itu malah tertutup. Kemudian metodenya. Jadi kalau di sini kita melihat lahan kita atau kebun kita, kita jangan mikir itu tanahnya cuma 2x2 misalnya. Tapi kita ingat 2x2, dan kalau kita tarik ke atas itu bisa tidak terhingga lah. Kita bisa buat raraan, atau kita bisa tumpuk. Jadi kita lihat kebun kita sebagai lahan 3 dimensi. untuk nomor 1, supaya lebih banyak tanaman yang kita bisa tanam. Nomor 2, juga kalau kita buat tidak rata itu, kita membuat jarak antara tanaman kita sehingga enggak terlalu banyak hamaknya. kalau di gambar yang paling kiri ini, kalau mau berkebun aquaponik itu bagus juga. Jadi kita campur antara kebun dan kolam. Air dari kolam ini untuk menyirami tanaman kita yang ada nutrisinya dari kotorannya ikan. selanjutnya juga mengenai pembibitan. Kalau memang kita mau benar-benar organik, kita pilihlah bibit yang bagus, yang bersertifikat organik. Selanjutnya adalah dari kompanien planting, kita rencanakan. Jadi kita mesti tanam apa, yang kalau kita tanam secara berdekatan, tanaman tersebut saling menguntungkan. Nah, ini persiapan lahannya. Kalau tanah sehat itu, tanah yang hidup lah, penuh dengan organisme jadi binatang-binatang kecil ya. Apakah cacing atau yang lain. Teksturnya itu ringan, banyak udaranya, sehingga dia drainasenya itu bagus, tetapi bisa menahan air. Caranya gimana? Salah satunya kita gunakan kompos dan kohe. Ini ditambahkan mulsa atau malcing untuk mengurangi penguapan. Dan juga setelah berjalannya waktu, mulsa ini akan menjadi kompos juga, jadi nutrisinya menambah nutrisi untuk tangan kita. Kemudian kita pilih lokasi yang kena sinar matahari. Dengan catatan, disesuaikan dengan kebutuhan tanaman ya. Selanjutnya, ini contoh kalau berkebun langsung di tanah. Ini bisa juga enggak kita tambahkan bedengan ya, garden bed misalnya seperti ini. Kenapa? Jadi nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman itu kita bisa tambahkan. Jadi lebih terkonsentrasi untuk memberi kepenuhan nutrisi untuk tanaman kita. Ini contohnya. Atau yang paling sebelah kiri, paling bawah itu dibilangnya square meter garden. jadi dipisah-pisahkan supaya kita lebih gampang ngerawatnya. Ini juga bisa kita tentukan, kita baca juga, kita tanam-tanaman yang cocok companion planting itu. Kita berkebun di wadah. Contohnya, itu banyak. Jadi tidak terbatas hanya untuk pot. Tapi kita bisa pakai juga pipa, atau kita pakai polybag, atau kita pakai ember bekas, sesuai dengan yang ada di sekitar kita. Ini contoh kebun vertikal. Bisa cuma di pot yang besar, kita beri pot yang lebih kecil, sehingga irit tempat di tempat saya. Atau kita gantung, kita seperti kantong sepatu, seperti kantong sepatu. Atau cuma dari rak-raan saja. Kemudian milih bibit. Saya yakin di Indonesia ada, kita bisa cari yang bibit yang benar-benar organik. Atau kita, kalau kita sudah menanam, dan ada bijinya misalnya lombok, atau tomat, yang kita tanam organik. Buah yang paling bagus itu kita simpan. Atau kita ambil bibitnya, jadi kita bisa tanam. Sebagai kelanjutan kita punya tanaman. Kemudian kita juga milih tanaman yang cocok dengan lahan kita. Dan juga yang tidak kalah pentingnya, kita pilih tanaman yang kita suka. Jangan kita tanam karena ikut-ikutan saja. Ternyata kita nggak suka. Misalnya saya dulu nanam reddish. Reddish itu seperti lobak yang warnanya merah. Kalau di kartun itu, Peter Rabbit itu dia senang reddish. Ternyata saya nggak senang. Jadi selanjutnya saya nggak tanam lagi karena saya nggak senang hasilnya. Untuk bibit, jangan overdosis untuk kita berikan pupuk, entah itu eco-enzine, atau pupuk cair, atau yang lain. Jadi dia masih rentan. Jadi kita kenali tanda-tanda bibit itu stress. Misalnya kalau daunnya layu, ya perlu air. Kalau bibitnya tinggi kurus, biasanya kurang sinar matahari. Kalau daunnya kering atau coklat, itu ada kemungkinan terlalu banyak sinar matahari, atau terlalu banyak pupuk. Atau kompos kita yang kita pakai itu belum matang. Ini contohnya kompenyen planting. Jadi dulu saya tanam cabai. Nah cabainya itu terlalu banyak putu-putu kecil, yang warna hijau. Saya tanam di dekatnya ada daun basil, daun kemangi. Itu jauh berkurang. Karena mungkin karena putunya nggak suka sama apa namanya, baunya basil ini. Jadi kalau kita cek di web, itu ada contoh-contoh tanaman yang cocok kalau kita tanam bersama-sama. Misalnya tomat dan kenikir, daun bawang, seledri, kemudian timun dengan kenikir dan kemangi, bunga mawar dengan tomat, atau daun bawang dan kucai. Kemudian selada dan min, kenikir, atau kacang-kacangannya. Nah ini, membuat pupuk organik. Banyak orang yang ragu-ragu lah mau bikin pupuk organik atau bikin kompos. bau nanti atau susah saya nggak punya lahan. Nggak juga bisa. Bisa kok. Lahan kecil juga bisa kok. Kita membuat pupuk organik. Nanti Bu Mutia akan share tentang bagaimana membuat pupuk organik ini. Favorit saya sih bikin kompos. Nggak rewel kompos itu. Nah ini contoh dari saya. Ini adalah kitchen caddy. Kitchen caddy itu cuma ember yang ada tutupnya. supaya dia bersih, lebih bersih, gampang dibersihkan. Itu saya kasih alas korang. Atau kalau kita punya kita beli take away kan juga ada wadahnya yang coklat itu ya, kita bisa pakai. Ini juga menyerap kelembapan dari kompos kita ya. Bahan organik kita. Tiga hari atau seminggu atau kalau kita ada waktu, kita turunkan. Saya punya tempat kompos lagi yang dikebun. Jadi saya turunkan ke kebun, saya campur dengan kompos yang ada. Saya aduk-aduk. Ini sedikit informasi saja mengenai unsur-unsur pembentuk kompos. Ada bahan hijau, ada bahan coklat, biasanya dia kering. Kemudian dibutuhkan juga oksigen dan kelembapan. Kalau saya senang bahan organik saya itu saya potong-potong supaya cepat terhurai. Biasanya kalau di sini kelembapan itu tidak perlu. Saya jarang saya hampir tidak pernah menambahkan air karena bahan airnya itu sudah ada dari bahan hijau. Kemudian kalau kita saya membuat kompos itu saya buat misalnya saya punya banyak satu ember itu satu ember bahan organik itu saya tidak langsung taruh saja semuanya di komposter yang besar. Tidak, tapi saya lapis-lapis. Kita kasih bahan organik hijau yang dari kompos dari kitchen caddy tadi. Kita taburkan aktifator bisa dari kompos yang sudah jadi atau kohe. Atau kalau tidak punya atau disemprot dengan ekoenzim kalau tidak punya tidak masalah. Kemudian yang diatasnya kita tutup dengan lapisan coklat. Jadi diulangin lagi prosesnya membuat jadi kalau saya bayangkan itu seperti lapisannya seperti lapis logit jadi tipis-tipis dengan hijau, coklat hijau, coklat gitu bukan seperti lapis Surabaya cuma segitu banyak kita cuma bagi tiga tipis-tipis supaya lebih terjadi dan kita pastikan yang paling atas adalah unsur coklat supaya tidak ada mengurangi adanya hal-hal yang tidak diinginkan misalnya adanya lalat atau mungkin kalau yang bahan organiknya itu di paling atas itu nanti bau juga dan kelihatan kurang bagus juga saya tinggal di apartemen saya mesti memperhatikan teman-teman yang sesama penghuni apartemen jadi supaya tidak tahu kemudian yang paling atas biasanya saya tutup dengan kertas koran atau selebaran supaya dia tetap lembab gimana perawatannya kita harus memperhatikan juga media tanam media tanam saya kasih tergantung dari kondisi dan keperluan dari tanaman tersebut ada potting mix ada pasir kompos kotoran hewan atau kokopit saya juga senang pakai kulit telur tidak pernah saya buang kulit telur ini saya hancurkan untuk entah ditaruh di media tanam atau ditaruh di kompos memang kulit telur ini akan lama terurainya tapi dia memberikan tekstur dan nanti akan lama-kelamaan akan terurai dan bisa nutrisinya bisa diserap oleh pohon karena saya menanam di pot sehingga harus sering disiram lebih sering disiram daripada kalau kita hanya di tanah saya lebih suka menyiram di waktu pagi kalau saya siram di sore hari itu malam sorenya disini suka banyak selak itu seperti siput tapi tidak ada cangkangnya itu kalau saya siram malam mereka lembab mereka senang jadi saya lebih senang siramnya di pagi hari kemudian kita juga mesti lakukan pemangkasan supaya panamanya sehat dan tumbuh tunas baru misalnya untuk mawar atau untuk aser selanjutnya kita perhatikan nutrisinya kita tambahkan pupuk secara berkala apakah dari kompos ekoenzim pesnap atau dari pupuk PSB kalau saya pakai kompos ekoenzim POC dan kohe secara berkala ini ada beberapa tips tentang pengendalian haman kita amatin tanaman kita kita lihat bagian bawah daun kalau ada batang atau daun yang kering atau kuning kita potong saja itu seringkali bagian itu yang sudah kena hama kadang-kadang kita tidak lihat tapi ada di situ kemudian kita bersihkan area tanamnya jadi sekitar-sekitarnya supaya dia bersih kita cabut kita cabut gulma kita beli antar tanaman supaya tidak banyak hamanya kita kemudian kok memang ada tanaman yang kena hama kalau saya kita pisahkan kalau masih bisa kita betulin kita kasih semprot pestis dan abadi misalnya cairan bawang putih atau cabai yang kita fermentasikan dan kita campur dengan sedikit shampoo atau sunlight supaya dia lengket kita pisahkan kalau enggak bisa tempat saya cuma kecil jadi terpaksa say goodbye kalau sudah enggak bisa diapa-apain kemudian kita gunakan pestis dan abadi yang lebih ramah tinggal kita tanam companion planting itu membuat hamanya jadi lebih sedikit kita juga bisa kalau tempatnya luas kita juga bisa tanam bunga-bunga jadi untuk menarik serangga yang berguna dan mengurangi hamanya ini saya berikan informasi mengenai pestis dan abadi resepnya Pak Pak Luasan jadi ini bahan-bahan resepnya Pak Pak Luasa 250 gram tembakau 250 gram cabai rawit 250 gram bawang putih dan 1,5 liter air 1 sendok makan shampoo atau lidah buaya untuk nempakan kemudian kita haluskan semua bahan itu kemudian di fermentasi selama 5 hari kita saring larutannya ada informasi hati-hati jangan sampai kena mata atau kena tangan karena ada cabeknya nanti panas kita campur 50 mililiter lalutan fermentasi dengan 16 liter air dan 1 sendok makan shampoo atau lidah buaya kita semprotkan ke tanaman jangan waktu kita nyemprot pestisida nabadi ini jangan waktu matahari terik kemudian tembako cabai rawit dan bawang putih boleh di fermentasikan satu kali lagi jadi ini masing-masing bisa untuk dua kali fermentasi paling seneng sih panem jadi kita tanda-tanda siap panem gimana penampakan secara visual kalau dia misalnya tomatnya sudah merah kita bisa panen kemudian hitung hari sejak tanam itu ada teorinya kalau orang-orang yang jadi petani kalau saya cukup yang nomor satu aja gak banyak juga saya punya tanaman gak cuma seuplit lahannya jadi kemudian cara panennya kita gunakan pisau atau gunti yang tajam dan bersih simpan bibit kalau ada apa namanya bahan hasil panen kita yang paling bagus kita simpan untuk bibit musim berikutnya kalau terlalu banyak kita bisa share ke teman atau kita saling tukar rotasi rotasi tanaman jangan tanam tanaman yang sama terus misalnya tomat kita habis tanam tomat di pot ini jangan ditanam lagi tomat untuk selanjutnya karena dia suka ada hamaknya jadi kalau kita rotasi tanaman kita siklus hidup hamaknya itu kita putus dan juga menjaga kesuburan tanah kalau tomat itu mengambil unsur haranya tertentu kalau kita tanam lagi tomat makanya tambah kurus tapi kalau kita ganti mungkin tanaman lain yang membutuhkan unsur hara yang dalam tanaman itu beda-beda ini cuma sedikit aja dari saya jadi pesan saya mulai menanam kalau enggak punya lahan jangan bilang enggak punya lahan juga pakai pot bisa kok kemudian tanam-tanaman yang kita suka boleh juga campur antara sayur buah atau bunga-bunga atau kaktus terus jangan lupa mengompos karena mengompos itu menyenangkan berkebun bagi saya seperti meditasi nanti habis ini saya akan putarkan dua klik tentang satu tentang mengompos dua tentang virtual tour di kebun saya oke ya Leni saya masih mau share boleh boleh cuman boleh dong cuman nanya sedikit ada dua pertanyaan ini dari saya supaya teman-teman juga tahu katanya kan lahannya sempit katanya kan enggak luas sudah berapa pot yang di tanam itu paling penting kalau teman-teman dengar kaget berapa pot Kaleni enggak ingat pasti ada seratus lihat aja ini seratus pot ya teman-teman bayangin aja ukuran pot ada seratus itu semua butuh ketelatenan tapi tadi seperti Kaleni bilang seperti meditasi oke Kaleni silahkan diputarkan videonya kita pengen lihat kebunnya seperti apa sih kan kita pengen tahu kebun di Australia kebunnya orang bule coba silahkan kalian ini orang orang Asia kebunnya ini kan kalau dibilang tomatnya mana made in Australia gitu loh kalau tomat paling status itu menurut saya tomat itu tomat cherry sangat recommended kenapa kalau kita tanam tomat yang besar-besar itu ya sekali kita tanam dia sudah mati kalau tomat cherry itu secara mengagumkan kalau kita kasih nutrisi bagus ya kita ini tarik itu terus menjalar saya kaget loh nanam tomat cherry kok gak habis-habis sampai berbulan-bulan gitu kalau yang kiri bawah kanan bawah ini ini silver beet namanya enak sekali dan sampai orang pikir ini saya share ke teman-teman di Indonesia ini ini tanaman apa saya bilang janda bergincuk saya bilang padahal ini sayur ya kalian ini siapin tiket pesawat aja lah Jakarta Australia nanti saya ke sana nanti ninjau tanamannya silakan mungkin saya mesti stop share dulu kali ya ya stop share dulu baru diganti kayak video ya silakan skrin sabar ya sebentar ini amatiran ini selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Tentu lagi ya. Ini mengopos itu gampang dan menyenangkan. Enggak keluar gambarnya. Oke, sudah keluar. Sudah keluar gambarnya. Di-maximize saja. Sudah keluar gambarnya. 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 Terima kasih, begitu saja dari saya. Oke, Kaleni, terima kasih banyak. Jadi nih, saya pesen satu tiket pesawat ke Australia ya. Saya ikut Pak Yudi. Siap, siap. Mau makan strawberry made in Australia. Oke, Bapak-Ibu sekalian, sebelum kita lanjut kepada narasumber kedua, saya minta tolong kepada para panitia untuk mengambil foto bersama. Saat ini sudah ada 252 peserta. Kenapa? Kalau foto bersama dilakukan di akhir acara, sudah bubar, Bapak-Ibu. Jadi, tolong dinyalakan kameranya. Tuh, Kang Lukia sudah senyum-senyum. Ada Pak Albertus, selamat sore, Pak. Ada Kak Diana, Kak Yati, halo. Ada Eyang Dia, selamat sore juga. Ada Pak Arief Budiman, yuk, nyalakan kameranya, Bapak-Ibu. Kita mau foto bersama, teman-teman panitia bisa dibantu. Kurang lebih ada 10 halaman ya, 251 peserta. 11, silakan. 11, 11 halaman. Silakan, dari panitia bisa dipandu. Tolong dinyalakan kameranya, teman-teman. Siap. Oke. Boleh kasih jempol ya, buat Leni. Oke, siap. Dan buat Ekoenzim Indonesia. Juga buat Kampung Takakura. Dan untuk moderator Yudi. Untuk Eko Green, Mahitala. Semua kasih jempol. Sabar ya, banyak. Ya, hari ini rekor nih EEI ini. Baru empat. Saya rekor hari ini ya. Ya. Makanya, narasumber itu harus diganti-ganti terus. Dan moderator harus diganti orang terus. Jadi ada wajah baru, tambah semangat, tambah seru. Jadi saya ini harus masuk ke stok lama ini. Di kudang dulu. Semua ada, ini Bu, Bu Vera, semua ada spesialisasi masing-masing. Yap, selesai. Terima kasih, Argon. Oke, Kak Argon, terima kasih banyak ya. Bapak, Ibu, kakak, teman-teman semua. Menarik ya, tadi kebun daripada Kaleni di Australia. Empat musim loh. Empat musim itu nggak gampang menyiasatinya. Kemudian tadi tanah ya. Di sana nggak kayak kita ya. Tanah kayaknya gampang banget di Indonesia ya. Di Australia kan susah cari tanah gitu loh. Jadi, artinya apa? Kaleni pasti ada usaha lebih ya. Jadi sebetulnya itu, yang penting kemauan dulu. Kalau kemauan katanya ada jalan. Ada jalan, ada dilakukan sesuatu ya. Kalau kita lihat ya, Kaleni bilang, Kaleni saya bilang ini begini, Kaleni tipe pekebun yang, pragmatis. Jadi nggak mau terlalu repot, tetapi semua, katakanlah ilmu-ilmunya itu diserap dulu, terus kemudian dia kembangkan sesuai dengan kondisi, situasi yang ada di Australia. Dan ujungnya, tetangganya juga katanya suka petik cabai, suka nikmati juga. Karena pasti tetangganya juga senang lihat yang hijau-hijau ya teman-teman sekalian. Dan tadi, satu lagi kelihatan berkebun, mengompos juga menjadi sarana untuk meditatif ya. Di saat kita tinggal, banyak masalah, pandemi, kadang-kadang ada yang kena situasi begini itu, panic attack, dan lain-lain. Berkebun itu jadi sarana kita untuk menyalurkan energi-energi positif untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi kepada Kaleni yang sudah men-sharingkan. Bukan hanya sekali, Kaleni ini bercerita kepada kita semua. Luar biasa sekali. Dan, saya yakin ini banyak teman-teman yang sudah akan bertanya nanti ya. Ditunggu dulu Bapak-Ibu. Tadi saya lihat sudah dia mengacungkan tangan juga. Nanti sesi terakhir ada tanya-jawab. Silakan Bapak-Ibu, bisa mengajukan pertanyaan lewat chat. Apa-apa saja mau ditanyakan. Dan, sambil kita mengikuti webinar selanjutnya, saya panggilkan dulu narasumber kedua kita, itu adalah Ibu Mutia Hidayat. Nah, Ibu Mutia Hidayat ini bersama-sama dengan kita, saya dari Eko Green Mahitala. Tadi kan saya bilang Kaleni itu kakak angkatan saya. Kita ini sebetulnya pencinta alam. Bapak-Ibu bayanginya kurang lebih 25-26 tahun yang lalu. Bukan saya dengan posisi gemuk seperti saat ini ya Bapak-Ibu. Jadi dulu ya, waktu saya masih berat badannya 65 kilo. Masih lincah ya. Itu saya pencinta alam sampai hari ini juga. Dan teman-teman juga. Sejak tahun lalu, semasa pandemi, kita dibentuk. Ada namanya Eko Green Mahitala. Dan Kamutia ini partner yang selalu mentor buat kita juga. Partner dalam webinar ya. Ilmunya banyak sekali. Dan semakin kita bertemu Ibu Mutia, banyak hal yang kita bisa dapatkan dari beliau. Dan sore hari ini Ibu Mutia akan sharing kepada kita semua sebagai salah satu co-foundernya Kampung Takakura. Tadi saya cerita juga ada BSF, ada hidroponik, ada jugangan. Apa itu pula jugangan gitu ya? Kayak gimana sih binatangnya jugangan itu Nah itu nanti Ibu Mutia akan cerita kayak gitu. Nah Bapak-Ibu sekalian mari kita sambut dengan aplos virtual yang meriah untuk Ibu Mutia Hidayat. Silahkan Ibu Mutia. Terima kasih Kak Yudi. Saya izin share screen ya. Sudah kelihatan belum? Sudah Ibu Mutia. Sudah ya. Selamat sore Ibu Vera, juga teman-teman semua di sini, Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih sudah mengundang kami dari Kampung Takakura, juga tim dari EGM, untuk berbagi di sini. Di dalam grup yang menurut saya sih ahli-ahli bercocok tanam gitu. Jadi saya agak merasa, wah apa iya saya sharing di sini begitu, Bu Vera. Saya kan selalu ikut ininya, webinarnya Bu Vera gitu, Zoom-nya Bu Vera. Sudah luar biasa. Jadi kita mulai aja, bagaimana kita ini, saya ini sebetulnya hanya praktisi mengompos. Jadi masih banyak harus belajar. Jadi mari kita sama-sama belajar, saling belajar, saling menginspirasi untuk kebaikan bersama. Dan bagi bumi rumah kita bersama. Jadi baiklah kita mulai. Jadi sebelumnya kita mengompos, kita apa itu namanya, kita belajar dulu. Mengapa kita harus mengompos? Yang pertama tentu saja, merawat bumi kita. Jadi kita harus memahami siklus daripada bumi ini. Apa yang berasal dari alam, kita kembalikan ke alam. Melakukan pengomposan itu merupakan upaya pengembalian kesuburan tanah yang dulunya sudah menjadi tidak subur. Dengan melakukan pengomposan, kita akan mengembalikan kesuburannya dan juga sebagai pengendalian kondisi bumi ini yang sedang demam sebetulnya. Jadi sedang sakit lah sebetulnya bumi kita itu. Alasan berikutnya adalah untuk mengurangi beban TPA. Jadi komposisi sampah yang dibuang ke TPA itu ternyata lebih dari 50% adalah sampah organik yang berasal dari rumah tangga. sekarang bagaimana kita bisa mengelola sampah kita supaya tidak dibuang ke TPA. Kemudian dengan mengompos juga kita bisa mendapatkan media tanam yang subur, berkualitas, dan murah. Karena tidak usah beli begitu ya. Kita lanjutkan. Kalau kita lihat di sini sampah organik rumah tangga itu bila mana dibuang ke TPA itu TPA di Indonesia itu 90% sistemnya masih yang open dumping. Jadi sampah itu dibuang ke TPA dipadatkan sampai menjadi gunung tingginya. Nah bila sampah organik bercampur dengan segala macam sampah dipadatkan di dalam TPA kalau kita lihat gambar kanan atas dia akan mengeluarkan polusi berupa gas-gas. Dan gas-gas ini paling banyak sekitar 90% itu isinya adalah CO2 dan CH4. CH4 itu gas metana yang mempunyai sifat sangat potensial 21 kali lebih potensial dibandingkan gas CO2 dan keduanya ini merupakan gas rumah kaca. yang mana gas rumah kaca ini berdampak buruk bagi lingkungan kita. Itulah yang menyebabkan kenapa bumi ini makin panas. Jadi di atmosfer gas-gas ini karena banyak sekali di mana-mana jadi timbulah global warming yang mengakibatkan climate change dan sebagainya. Dan gas rumah kaca ini gas CH4 maupun CO2 ini terutama CH4 ataupun metana itu mudah terbakar dan meledak. Kalau saya ingat bahkan di TPA di Batam itu ada TPA apa namanya talaga punggur ya. Nah itu 2019 kebakaran sampai butuh beberapa hari. Terus apa namanya awal tahun ini Februari kebakaran lagi. Jadi TPA itu memang rentan apa ya terbakar maupun meledak. Tragedi yang paling buruk itu mungkin saya ingatkan sedikit bahwa di Indonesia itu tahun 2005 TPA di Bandung di Lewi Gajah itu karena sampahnya sudah seperti gunung tingginya itu mungkin sudah lebih dari 50 meter dan tetap digunakan walaupun overload itu meledak suatu hari meledak longsor dan menimpa dua desa itu dan memakan jiwa 150-an orang. Jadi memang TPA ini rentan sekali. Si apa namanya gas-gas rumah kaca ini kan dia mempolusi udara tetapi di TPA sendiri air lindinya itu juga mengkontaminasi air tanah. Kan di dalam TPA itu stereofoam ada plastik ada bercampur segala macam. Itu bisa bereaksi mengeluarkan gas-gas apa itu namanya zat-zat logam berat logam-logam kemudian apa fenol kemudian dioksin ini masuk meresap ke air lindinya. Sebagus apa itu biasanya meresap dan ini akan mengkontaminasi sungai dari sungai ke laut jadi apa namanya ini berdampak buruk kemudian bila mana sampah organik itu kita jadikan kompos dan kita kelola maka kompos ini akan dikembalikan lagi ke alam dengan memakai di tanah maka sudah tidak mengeluarkan segala bahaya yang disebutkan tadi. Jadi akan signifikan sekali turunnya si gas-gas ini. mari kita lihat yang ini ini ada gambar yang menarik nih saya ambil dari sustenation pernah dimuat di kompas juga kita lihat berapa banyak gas metana yang dihasilkan di sekitar kita manusia itu juga mengeluarkan gas metana walaupun jumlahnya kecil sekali ini adalah jumlah gas metana yang dikeluarkan per tahun jadi bisa dilihat manusia kecil sekali tetapi hewan seperti sapi kerbau kambing itu cukup besar berapa kalinya manusia dia mengeluarkannya kemudian ternyata yang paling besar itu TPA tapi binatangnya maksudnya hewannya satu sebegini ini satu jadi kalau di dunia ini berjuta-juta sapi maupun kambing yang memang diternak untuk pangan pasti besar sekali ya tetapi TPA ini signifikan besar gas yang dikeluarkan ini data untuk bantar gebang TPA di Jakarta nah tentu saja industri segala macam itu juga besar ya tetapi TPA itu kalau nggak salah nomor tiga dari penyumbang gas metana kepada atmosfer ya kemudian mari kita lihat bagaimana sih kita mengukurnya itu yang disebut dengan karbon footprint nah apa itu karbon footprint ini karbon footprint adalah kita sebut juga jejak karbon itu adalah berapa besar karbon yang dilepas ke udara untuk aktivitas yang kita lakukan jadi ini bukan manusianya tetapi aktivitasnya kalau kita berkendaraan kemudian di rumah kita tidak hemat listrik kita nyalain semua lampu jadi makin besar apa namanya karbon footprint kita maka makin rentan kita merusak berkontribusi terhadap kerusakan alam jadi oleh sebab itu ini bisa loh dihitung jadi kalau kita masuk ke apa itu namanya cari di google banyak kalkulator untuk menghitung karbon footprint kita dalam seminggu kita berapa banyak makan daging kemudian berapa berapa watt elektrisitas di rumah kita itu dimasukkan semua makanya akan keluar berapa kita ini berkontribusi terhadap gas rumah kaca itu ya terhadap gas metana nah sekarang yuk kita semua memikirkan bagaimana kita bisa mengurangi krisis iklim ini dimulai dari bertanggung jawab atas dampak lingkungan lalui masing-masing mencoba mengurangi jejak karbon kita masing-masing caranya gimana paling mudah adalah nomor satu pilah sampah anda jadi pilah sampah dari rumah kemudian mulai mengompos kurangi konsumsi daging merah jadi kemudian usahakan kita kalau mengkonsumsi itu pangan lokal jadi makanya kita di apa ya di encourage untuk supaya menanam sendiri sebisa mungkin karena kalau kita menanam sendiri ataupun kita beli sayuran yang ada di sekitar kita kalau di Bandung kita beli sayuran yang ditanam di Lembang apa yang sekitar kita karena kalau tidak bayangin saja kalau kita memang suka makan steak dengan dagingnya itu dari New Zealand kan suka ada pilihan kalau di restoran itu berapa besar karbon footprint dari si daging itu dari mulai diternakan sampai di piring kita itu besar sekali jadi makanya disarankan konsumsilah pangan lokal tanamlah sebisa mungkin tanaman apa namanya di kebun kita begitu ya kemudian juga kurangi penggunaan kendaraan bermotor jadi ataupun dalam bermotor itu pesawat segala macam itu karbon footprint besar sekali jadi fly less drive less gitu lah ceritanya kemudian jadi patokannya itu kita diminta mengurangi apa yang bisa kita kurangi reduce what you can and offset what you cannot jadi kalau kita bisa mengurangi misalnya kita suka makan daging mungkin kita sekarang tiap Senin kita gak usah makan atau mungkin seminggu dua tiga kali saja kita makan daging tapi kalau kita gak bisa gak bisa gak makan daging karena kita sedang ikut keto diet misalnya harus makan daging terus maka kita offset jadi kita mengeluarkan karbon footprint tetapi kita offset sebesar berapa yang kita keluarkan setelah kita hitung berapa itu kita bisa dengan cara merestorasi dan konservasi ekosistem misalnya kita menanam pohon itu offsetnya begitu misalnya menanam apa namanya mangrove gitu jadi kami itu saya sudah punya beberapa pohon kami biasa diangkatkan tiap kali kita ada peringatan kita menanam satu bidang dari gunung apa gitu ya terus siapa mau nanam bahkan punya sertifikatnya nah itu salah satu contoh meng-offset karbon footprint kita gitu kemudian sekarang kita masuk nih oh ini baru masih pilah sampah dari sumbernya jangan membuang sampah seperti di gambar ini semua bercampur aduk semua mau plastik sampah organik dan sebagainya pisahlah yang pertama semua yang bisa didaur ulang itu kita pisahkan apakah itu plastik kertas kayu logam dan sebagainya itu nomor satu reuse itu yang disampaikan Bu Vera tadi malah yang sudah tidak terpakai bisa kita reuse yang mungkin berguna baik untuk kita sendiri ataupun orang lain kalaupun kita tidak menggunakan itu kita bisa sedekahkan kepada pemulung ataupun kita kirim ke bank sampah saya rasa di semua kota sekarang di Indonesia ada bank sampah malah bisa menjadi uang uangnya bisa untuk sosial atau untuk apa sedangkan sampah organik itu yang berasal dari makhluk hidup semua sisa-sisa makanan sampah kebon dan sebagainya kalau dia masih bersih masih segar kita buat ecoenzin bisa kita buat POC tetapi kalau memang sudah bercampur atau sudah busuk segalanya sisanya yang lain dikomposkan dan satu lagi yang tidak boleh dibuang ke TPA adalah B3 rumah tangga bahan beracun dan berbahaya karena seperti tadi kalau itu bercampur di TPA itu nanti akan menghasilkan zat-zat yang merupakan kontaminan bagi airnya itu apakah itu baterai bekas bekas lampu alat elektronik ini semua harus disendirikan dan tidak dikirim ke TPA KLH Kementerian Lingkungan Hidup itu sudah menaruh banyak tempat di kota-kota besar masih dimana dia menaruh dropbox dan mereka akan mengambil dropbox ini untuk kemudian nanti ada perusahaan-perusahaan yang memang sudah dapat izin buat mericycle jadi kalau HP bekas segala macam itu nanti di-reicycle lagi diambil logam-logamnya itu harus kita kirim ke sana bayangkan saja kalau sampah rumah tangga kita yang tadinya segini banyak itu yang tiga kita kita olah jadi yang dibuang ke TPA itu hanya residu yang memang sudah sampah yang tidak bisa dia papain lagi pasti akan sangat mengurangi beban TPA sekarang kita lihat proses pengomposan jadi pada dasarnya apa saja yang bisa dikompos semuanya bisa asal dia berasal dari makhluk hidup ataupun produk makhluk hidup itu semua bisa dijadikan kompos jadi kompos itu apa kompos itu adalah hasil dekomposisi secara biologi dari bahan organik sebetulnya kompos ini proses ilmiah proses alamiah terjadi di alam jadi di alam itu zaman dulu juga sampai sekarang juga kalau di hutan di gunung dimana itu semua sisa-sisa dari pohon pohon tumbang jas-jasat hewan itu akan terdekomposisi dengan bantuan apa namanya cuaca dan organisme itu akan menjadi humus yang bagus sekali nah para ilmuwan itu mempelajari peristiwa alam ini kemudian mereka research maka timbulah bermacam-macam metode pengomposan jadi ada 101 macam cara mengompos baik untuk lahan yang luas maupun untuk rumah itu semua hasil para ilmuwan mempelajari peristiwa alam kemudian membuat cara supaya mengompos itu bisa jauh lebih cepat gitu dan kompos ini merupakan suatu unsur yang merupakan pembendah tanah dia memperbaiki struktur tanah menahan kapasitas air di dalam tanah dan juga bernutrisi yang tergantung juga dari tentu saja bahan organik awalnya ini tadi sudah disinggung sedikit oleh Kak Reni sebetulnya sama mengompos itu ada yang harus diperhatikan yang pertama sampah kita itu bisa diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu sampah yang diklasifikasikan sebagai sampah nitrogen atau sampah hijau atau green material dan yang satu lagi adalah sampah coklat jadi bayangin saja kalau sampah coklat itu segala yang keras yang berwarna coklat kehitaman itu adalah sampah coklat kedua unsur ini penting dalam pengomposan kemudian butuh udara dan butuh kelembapan lantas kalau kita menyediakan semua ini siapa yang menghancurkan yang menghancurkan itu kita sebut mikroorganisme dan makroorganisme jadi sebetulnya kita siapkan tempatnya supaya si mikroorganisme ini maupun makroorganisme ini betah di dalam komposter kita kalau suasana seperti apa yang menyebabkan dia jadi berkembang biak di dalam komposter kita suasana yang hangat tetapi lembab kita berkenalan yuk apa yang dimaksud dengan seperti apa sih mikroorganisme nah mikroorganisme ini adalah organisme yang tidak kasat mata jadi kecil sekali gitu 80% nya itu bakteri kemudian ada jamur ada bermacam-macam kemudian mikroorganisme inilah yang akan menghancurkan sampah organik kita tetapi tentu saja mereka ada keterbatasan apakah kita tidak potong-potong misalnya jadi kalau bahan sampahnya itu tidak kita potong-potong kemudian banyak seratnya banyak lignin selulosa segala maka akan datang bantuan itu alam semesta sudah mengatur maka datanglah si makroorganisme yang kasat mata makroorganisme ini yang sering kita lihat di dalam komposter kita ada cacing ada semut ada siput magot misalnya jadi jangan khawatir kalau hewan-hewan besar ini muncul bukan berarti sampah kita itu apa ya jorok ya tetapi mereka tentara yang ngebantuin nantinya juga akan hilang kalau makanannya sudah habis jadi kalau dia kering banyak semut kalau dia misalnya banyak selulosanya ada siput kemudian juga yang paling sering belakangan ini memang magot kalau itu magotnya magot dari BSF dari lalat tentara hitam itu bagus sekali karena dia itu bukan patogen jadi kita hanya mencoba mengendalikan supaya dia tidak keluar dari komposter kita kalau makanannya cukup dia tidak akan keluar tapi kalau kita jarang memasukkan sampah wah dia keluar dari komposter kita karena dia cari makanan ini tadi penggolongan antara hijau dan coklat jadi sampah dapur kita itu bisa dibilang semuanya hijau tetapi kenapa kita mesti cari coklat nah untuk mengompos itu diperlukan tenaga tenaga unsur coklat ataupun karbon ini merupakan karbohidratnya jadi energi buat si mikroorganisme untuk melakukan pengomposan mendekomposisi makanannya adalah sampah hijau sekarang kalau sampah saya hijau semua gimana bisa gak terurai bisa karena ini peristiwa alam coklat pun bisa terurai kita nah kayu lama-lama dia lapuk tetapi lama sekali jadi kalau kita kebanyakan unsur coklat proses pengomposannya akan panjang lama kalau kita kebanyakan hijau dia akan berair dan kemudian berbau nah jadi kita harus pintar-pintar wah ini bau tambahin coklat jadi aduk gitu biar udaranya juga masuk jadi kiat-kiatnya itu sebetulnya dalam mengompos kemudian ada yang namanya bioaktivator atau kita sebut juga starter bakteri itu berisi kumpulan mikroba dia sebetulnya tambahan tentara kalau bakteri itu ada di mana-mana mikroba itu ada di di udara ada di tanah ada dalam badan kita pun ada nah biasanya itu orang kan kepengen cepat mengomposnya jadi ditambahlah dengan namanya bioaktivator apa saja yang disebut bioaktivator salah satunya adalah kompos itu sendiri jadi kalau kita bikin kompos sudah matang sisihkanlah kompos itu yang akan jadi starter buat kompos berikutnya gak punya kompos kita bikin mikroorganisme lokal ini mudah sekali membuatnya nanti bisa di-share kotoran hewan kotoran hewan boleh gunakan kotoran hewan apa saja tetapi jangan pakai yang segar jangan pakai yang yang fresh gitu lah masih panas soalnya boleh digunakan kotoran sapi kambing ayam kelelawar kelinci jangan pakai kotoran anjing atau kucing dan kalau kita gak punya semua mau pakai EM4 boleh ini ada di pasaran EM4 ataupun merek-merek lain banyak merek-merek lain sedikit proses pengomposan itu ada dua macam kok ada komposter yang harus bolong-bolong nah itu proses pengomposannya aerob bakterinya butuh udara dan dia kebanyakan menghasilkan kompos padat kalau kita pemula bikinlah kompos air aerob jadi kalau yang satu lagi adalah anaerob itu komposter yang bakterinya tidak membutuhkan udara dan dia akan menghasilkan kompos padat dan kompos cair atau air lindi jadi memang hati-hati kalau apa namanya belum pandai misalnya wah nih gak cepat tanggap air lindinya itu berbau sekali ada trik-triknya juga sih untuk menghilangkan bau dari air lindi ini sekarang bagaimana kita memilih jenis komposter kita apa namanya mau ngompos nih saya mau pakai apa ya banyak sekali apa namanya pilihannya nih yang nomor satu itu adalah yang menentukan limbah organik yang kita hasilkan di rumah tangga kita apakah kita keluarga kecil atau keluarga besar jadi kalau kita keluarga besar masaknya banyak berarti limbah organiknya juga banyak kemudian apakah kita punya tempat ada halaman sedikit gak di rumah kita atau kita tinggal di apartemen dimana tidak ada halaman jadi itu sangat menentukan pemilihan komposter dan saya juga selalu menganjurkan gunakan barang atau bahan yang ada di rumah modifikasilah mau punya pot apalagi kalau itu pot grabah itu sarana yang baik tidak harus beli maksudnya kita gak bisa beli composting bag gak apa-apa pakai karung karung bekas beras 100 liter bisa kita gunakan jadi itu yang menentukan mau pakai komposter yang seperti apa dan waktu yang dibutuhkan untuk mengurus kompos ya walaupun apa namanya mengompos itu kelihatannya mudah tapi tetap harus diurus lah gak bisa kita tinggalin aja gitu terus jadi sendiri ya ini beberapa contoh seperti saya bilang ada 101 macam cara mengompos kalau untuk tanah yang luas-luas seperti perkebunan banyak caranya mau windroof cara bangalore ada berkeli yang hot composting banyak sekali jadi kita cari sesuai kebutuhan jadi tapi yang saya cerita hari ini itu yang dipakai oleh rumah nah kalau kita punya halaman sedikit kita bisa bikin jugangan sebetulnya ada jugangan atau juglangan ini sebetulnya apa namanya warisan nenek moyang apa namanya ini sekedar bikin lubang zaman dulu kan nenek moyang begitu bikin lubang sampah dimasukin kalau udah penuh tutup nah supaya tidak ada lalat segala kita tiap kali memasukkan karena kita sudah tahu prinsipnya maka tiap kali memasukkan sampah hijau tutupi dengan daun-daun kering jadi walaupun di jugangan gunakan juga prinsip brown-green brown-green seperti kue lapisnya Leni tadi kemudian bisa bikin spesial bikin batat rawang mau bentuknya seperti apapun tetapi diberi ventilasi lubang-lubang sampah dibuang di atas nanti komposnya diambil dari bawah atau yang lebih sederhana lagi leaf mold ini sebetulnya dari kawat kandang ayam itu disatukan kalau mau cepat memang seminggu sekali dibuka diaduk-aduk tapi kalau mau dibiarin saja itu akan menjadi lumbung mikroba yang bagus sekali tapi dibiarin satu tahun biar dia jadi kompos ini tidak dipapain dimasukkan saja yang juga mudah yang sangat mudah kita untuk mulai adalah membuat biopori biopori itu kita hanya membuat lubang di tanah ini kalau kita gambar potongannya ini lubangnya jadi ini mudah bikin lubang kemudian jangan lupa belikan tutup kalau kita pakai peralon 3 inci atau 4 inci ini mudah kita bisa beli tutupnya maksudnya dikasih peralon itu supaya jangan cepat ketutup runtuh lama-lama kalau tidak dikasih pinggiran bahan organik yang kita buang di sini itu akan berinteraksi ataupun akan di dekomposisi dihancurkan oleh biota tanah jadi cacing-cacing segala ini makanya biopori ini kalau kita buat panjang itu harus kita lubangi kiri-kanannya dan memasang biopori ini berjaraklah satu meteran dari pohon kalau kita pasang di sini pohon ini akan subur dan juga tanaman di sekitarnya sekarang ada orang bikin loseda ini memang di Bandung lodong sesadapur loseda ini sama persis dengan biopori cuma bagian yang menonjol di tanahnya itu diperpanjang semeter supaya kita yang udah senior ini gak perlu menunduk-nunduk gitu tiap kali mau masukin sampah harus jongkok-jongkok gitu ini yang umum banyak dijual dan murah composting bag tetapi saya di rumah saya pakai karung bekas beras sama sebetulnya ini sama komposter drum ini memang harus hati-hati karena ini tidak ada lubang nyaman sekali sampah dimasukkan di atas kompos yang hasilnya akan diambil di bawah kalau kita ambil cross section ini kan kelihatan bagian bawah sudah menjadi kompos inilah yang dipanen duluan tetapi memang dengan komposter drum ataupun composting bag itu lama karena kita tidak bisa mengaduk dan tidak ada lubang-lubangnya saran saya kalau kita menggunakan drum dilubangi beberapa di sini di bagian atasnya dan setiap memasukkan sampah lakukanlah seperti lasanya tadi coklatnya harus lebih banyak dari hijaunya coklat sampah hijau jadi tiap kali masukkan sisa dapur sampah kasih lagi daun-daun kering kalau tidak punya sekam kalau tidak punya sekam karton kardus di sobek-sobek juga bisa terus kasihlah apa namanya ekoenzim ampas ekoenzim semuanya bisa dipakai air cucian beras pun juga bisa kalau untuk rumah ini di dalam rumah jadi misalnya kita tinggal di apartemen atau tinggal dalam rumah yang kita tidak mau punya komposter di halaman yang gede-gede ini yang kita sarankan kami makanya sampai namanya komunitas kami adalah komunitas kampung takakura itu karena semua rumah di RW9 memakai takakura untuk mengkompos kenapa karena takakura ini mudah bisa menggunakan wadah apa saja yang tidak dipakai di rumah bisa keranjang bekas belanjaan bisa pile bekas cet tapi dilubang-lubangin ini sistemnya air kelebihan lain dari kompos takakura adalah kita sudah sediain medianya yang berupa unsur karbon jadi sepanjang pemakaiannya setiap kali kita tidak usah cari lagi si karbon cukup kita potong-potong sampahnya sampah hijau masukkan aduk-aduk tutup besoknya begitu lagi begitu lagi sampai penuh banyak juga yang menjual mini komposter seperti ini ataupun kalau mau buat sendiri juga bisa dari pile ini ini namanya komposter tumpuk sangat mudah bikinnya bisa kita siar juga ini tapi ini adalah un-aerop karena tidak ada lubangnya sama sekali jadi kalau kita tunggu dia penuh itu yang bagian atasnya ini tidak jadi langsung sampah padat lama tetap harus kita kasih coklatnya jangan langsung hanya hijau yang dipuang ini juga ada yang kayak dipakai leni kayak kitchen caddy tapi ini tetap karena dia tidak bisa hancur cepat dia harus tetap dipindah nantinya mungkin seminggu sekali dipindah ke komposter yang lebih besar makanya ini yang dilakukan kakak leni dengan komposternya nah faktor apa saja yang mempengaruhi kok ada yang ngomong wah saya kok gak jadi-jadi ini ya sampai sekarang ini udah setengah tahun kayaknya gak jadi-jadi jadi-jadi kompos gitu itu jumlah unsur karbon dan nitrogennya memang karbonnya harus lebih banyak dari nitrogennya tetapi kalau terlalu banyak dia akan lama baru jadi tapi kalau terlalu banyak nitrogennya dia akan ada kemungkinan dia berbau basah jadi kita harus lihat-lihat ingat kuncinya itu dia butuhnya itu lembab tetapi tidak sampai basah kemudian ukuran bahan organik juga mempengaruhi makanya harus dipotong-potong itu air air rasi makin sering kita mengaduk makin cepat jadi karena udaranya akan masuk kelembaban harus dijaga kemudian temperatur di dalam dan di luar komposter juga mempengaruhi makanya di negara 4 musim membuat kompos itu lebih lama dibandingkan dengan di kita dan membuat kompos sebenarnya tidak seserem atau serepot yang kita bayangkan tetapi juga bukan perjalanan sekali jadi tetapi harus dinikmati prosesnya dan selalu ingat mengompos adalah salah satu kunci untuk menyelamatkan bumi jadi yang penting kita sekarang sudah tahu pengetahuan dasar mengompos itu apa kemudian kita punya kemauan bereksperimen lihat wah kok basah wah kok begini wah kok begitu harus ada sedikit usaha dan tidak ada kompos yang gagal kalau dia bau berarti harus segera dibetulkan kemudian dan tentu saja harus dilakukan dengan hati yang gembira saya kasih bonus sedikit kita mari kita berkenalan dengan Mycobacterium Fakke apakah itu itu bakteri yang memang ada di dalam tanah jadi dia normalnya alamiahnya bakteri ini ada di dalam tanah kalau kita menyangkul atau kita bermain tanah maka bakteri ini akan lepas ke udara dan kalau terhirup oleh kita dia akan mengaktivasi produksi serotonin serotonin itu hormon antara lain dia itu membantu menstabilkan mood jadi menghilangkan stres jadi kalau kita di kebun bertanam kok kita merasa senang lebih bahkan bisa berjam-jam kita senang di dalam kebun itu karena ini salah satunya jadi mari kita bekerja di kebun dengan lebih happy berkurang stresnya kayaknya saya pikir cukup begitu dulu mohon maaf bila mana ada yang gak benar silahkan memberi masukan begitu terima kasih Kamutia makasih banyak saya itu selalu kalau Kamutia lagi jelasin presentasinya itu ada ada soul-nya jadi filosofinya sampai ternyata sebetulnya itu memang segala sesuatu hal yang sederhana kita harus tahu kenapa begini kenapa begitu alasannya kenapa sangat-sangat dalam sekali Bapak Ibu sekalian tadi kalau kita mau mulai bertanam organik skala kecil kemudian kita mau mengompos di rumah kita harus tahu juga alasan dibalik kegiatan itu apa sih sehingga kalau pada saat kita melakukan kegiatan itu otomatis niat kita persiapan kita itu kalau kita ngerti why kita melakukan itu itu pasti akan sangat serius sekali seperti yang sudah Kamutia jelaskan Kamutia saya dengar kan Kamutia bawa teman nih Eyang yang dia boleh diperkenalkan nggak siapa sih yang dia itu ternyata saya baru tahu hari ini ternyata yang dia itu adalah namanya dari teman saya itu teman saya namanya Umi silahkan Kamutia diperkenalkan yang dia kepada teman-teman dan peserta di webinar ini ya disini ada Ibu Dia Sumartono dia merupakan salah satu apa namanya anggota komunitas kami tetangga saya yang kami mulai bersama dari mulai 2018 ya Eyang itu dan saya akan coba setiap kali saya ini saya akan mencoba membawa beberapa teman saya untuk berbagi bagaimana seorang Eyang yang apa namanya tadinya tidak melakukan pengomposan ya bertanamnya sama mungkinnya bunga-bunga gitu ya tanaman hias gitu dan sekarang apa namanya wah rajin banget gitu jadi kita saya ingin kita bisa mengambil inspirasi dari apa yang dilakukan oleh Eyang Dia mungkin sebelumnya kita tunjukkan dulu apa yang ini ya silahkan Kamutia ada video ada ini ya kan videonya mari kita lihat kayaknya salah deh videonya sebentar ya lem yang ini bukan ya lem ada yang satu satu lagi bentar 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 kami saya yang saya raja oke oke sorry sorry oke yang lebih seru oke sebelum disiar sebentar sabar ini yang saya sudah ini belum belum oke lain-lain ada lain sini bentar ada ada tunggu tadi masuk bentar ya selamat yang se Terima kasih telah menonton 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 Biar pengen Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton